Terima kasih telah menonton! BISMOL! BISMOL! Lu gapau! Lu boleh, maksud gua gapau? Iya, jadi saya dibekali ini untuk membela diri saya. Taruh, taruh, jangan dipegang. Tapi kan harus ada surat izin kepemilikan senjata api. Ya, mungkin bapak saya punya, saya gatau. Terus kamu main bawa-bawa aja? Ya, untuk membela diri, Pak. Kan kita gatau sekarang kota besar banyak kejahatan dan gak terprediksi. Buat bela diri apa buat noyes-noyesan? Gaya-gayaan. Gaya-gayaan. Noyes-noyes. Gaya-gayaan. Oke. Iya, 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 iya. Maaf ya, Pak Dika, lagi agak lemah nih. Hah? Keren. Gaya-gayaan ini biasanya. Lord, ajari aku, Lord. Iya, betul. Luar biasa. Hari ini, Lord, luar biasa. Nah, Om Andre, saya dipermasalahkan, Om, soal pemilikan senjata api. Kamu memalukan, ah. Loh? Masa bawa-bawa senjata begitu? Untuk membela diri, Om. Iya, tapi kan harus ada izinnya. Ya, Om Eddie, Papaku punya kali? Tetap aja, Papaku punya karena punya izin. Kalau kamu belum punya izin, harus punya. Namanya surat izin punya senjata. Sips. Surat izin punya senjata. Sips. Iya, gak bisa sembarangan. Bapak, kamu siapa sih? Om Eddie, Pak. Kondologi dia. Edo, penjangit. Edo. Sudur. Iya, kemarinan. Tolong diamannya. Bahaya. Sssst, pegang. Pegang ujungnya, dong. Masukin kardus, buang di tol. Kayak megang bangket, sih. Saya taruh sini ya, Komandan. Anda kenapa sampai membawa senjata api? Apakah fans-fans Anda begitu mengerikan sampai Anda harus butuh pengamanan seperti itu? Ya, gak juga. Tapi kan memang saya artis. Jadi ya, saya pikir perlu dong public figure punya proteksi terlepas dari pengawal. Punya senjata juga, Pak. Memang pernah ada kejadian tidak menyenangkan Anda bertemu dengan fans? Gak, lebih ke lucu aja sih. Jadi waktu itu, saya sedang nyanyi, Pak. Di luar kota, Pak. Oke. Saya lagi nyanyi, off air. Lagi salam-salamin penggemar gitu. Rame. Saya gak ngeliat orang, tuh. Tiba-tiba tangan saya seperti digigit, Pak. Hah? Tangan saya digigit? Tangan saya digigit. Mungkin gemes kali ya, Pak. Saya gak tahu juga. Sakit gak waktu itu? Sakit. Coba yang gigit, yang udah tua, Pak. Kenapa tua? Lembut, Pak. I'm lying. Pasti cuman dia. Eh, asetnya gini. Mohon maaf. Kalau yang udah tua jatuhnya bukan gigit. Apa tuh? Nempelin perang kok. Tapi pada waktu itu, kenapa kamu tidak berusaha untuk menggigit balik? Saya lagi nyanyi, Pak. Kebetulan, Pak. Masa begini? Halala. Pada sih, Pak. Bisa aja. Mike Tyson dong. Tahu menggigit kita. Jadi karena show must go on, saya langsung kaget aja gitu. Nyanyi terus. Baru setelah turun di backstage, saya cerita. Bentar. Dick. Show must go on itu apa? Show must go on. Nih. Show makanan. Makanan. Go go go. Saya butuh kejelasan. Saya butuh kejelasan. Show must go on. Show must go on. Angan. Show must go on. Thank you, Pak. Oke, sama-sama. Siapa? Dick, Dick. Surya udah. Wendy udah gak ada yang bener. Gak ada yang bener, Pak. Coba tolong. Kasih tahu, Dick. Jadi, pertunjukannya harus tetap lanjut. Lurus. Lembang aja, mantap. Sama-sama. Lurus aja dulu. Ah, gue ngedaftar di Lord yang lain, ah. Kaget gue. Kaget gue. Kaget. Anda kan menggeluti dunia peran sejak umur 80 tahun. Eh, 8 tahun. 8 tahun. Pak, kamu mundur. Mundur loh, Pak. 8 tahun, Pak. Benyamin. 8 tahun, Pak. Ini dari kecil udah ikut-ikut main. Awal dari iklan, Pak. Dari iklan. Betul. Iklan apa pertama kali waktu itu? Biskuit waktu itu. Yang casting-casting itu ya? Betul. Kamu ini durhaka. Yang belakangnya biskuit singa. Oh iya, 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 iya. Biskuit jarwo. Biskuit jarwo. Biskuit jarwo. Iklan dulu, Pak. Biskuit jarwo. Biskuit kuat. Lalu pelan-pelan mulai main film. Main sinetron betul. Sampai sekarang akhirnya. Film yang di bisokop-bisokop udah? Bioskop. 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 Masa lagi jalan, tiba-tiba lagi ganteng. Fans Anda pasti cewek-cewek kan? Kebanyakan. Mostly cewek-cewek. Pernah gak dikasih sebuah gift gitu atau hadiah yang membuat Anda tuh paling gak bisa merupakan. Aneh banget tuh hadiahnya. Waktu di Makassar juga sih kebetulan. Di Makassar juga ya. Jadi saya lagi pulang dari acara, saya diikutin, Pak. Jadi naik mobil, mau balik ke hotel. Ternyata ada perombongan motor gitu yang ikutin. Kok kamu tahu kamu diikutin? Apakah kamu pulang jalannya mundur? Maju tapi nengok, Pak. Dia ke hotel naik kendaraan. Oh iya. Mobil golep. Mundur. Mundur mobil golep. Jadi iya kan. Mobil golep. Jangan-jangan lah, naik mobil. Jadi diikutin Pak, diikutin, diikutin. Saya sampai akhirnya tahu, yaudah akhirnya kan saya temuin di lobby gitu. Saya pengen appreciate fans juga. Akhirnya macem-macem. Ada yang memberikan bunga. Ketemuin sambil di lobby? Di lobby. Enggak, di lobby. Di lobby. Iya. Bukan sambil di lobby. Ketemuan di lobby. Akhirnya berkesan. Karena gak ngerti-ngerti dari tadi orang. Iya. Itu dikasih bunga, dikasih ada figura, foto, susunan mereka sendiri. Foto-foto yang mereka koleksi dari awal nge-fans saya. Iya, jadi itu berkesan sekali. Sampai sekarang masih syuting terus? Masih Pak. Kayaknya semua hasil-hasil syuting Anda tuh sudah dikumpulin. Dan Anda baru saja membeli tanah di picek ya? Bunca. Iya, itu puncak. Di picek. Di picek. Di puncak. Tapi main property bukan baru kan? Dari orang tua memang sudah mengajarkan. Dia punya beberapa mini market. Oh iya? Duh amin. Randy Martin. Apakah Gading Martin juga punya mini market? Gading Martin? Iya. Iya. Anda waktu itu sempat putus dengan pacar Anda yang lama itu. Betul Pak. Dan katanya karena Anda tidak mau nikah muda. Memang ada sesuatu Pak. Ada memang ada sesuatu. Saya gak bisa ingkari. Cuma masalahnya itu diantara saya dan mantan aja Pak. Tapi hubungan baik ya? Hubungan baik. Dan katanya Anda juga sekarang sudah dekat dengan seseorang. Dekat dengan siapa ya? Surya ya? Iya, iya. Secara harap ya memang dekat. Oh iya benar juga. Saya gak salah kan? Iya betul juga. Tiara? Oh berteman. Kamu dekat sama istri saya? Wah! Oh, bukan Tiara. Bukan Tiara Anda. Oh, maaf Pak. Tiara-Tiara akan daku. Piara. Tiara-Tiara akan daku. Bukan Tiara bukan? Berteman Pak. Kita sering kerja bareng. Jadi berteman baik. Leodra? Berteman baik juga. Nicole? Itu partner syuting saya. Sekarang jadi couple di sinetron saya yang syuting sekarang ini. Yayu? Yayu? Siapa? Yayu siapa Pak? Yayu siapa? Gue jemputan aja Pak. Ya minimal ada yang orang kenal. Yayu Pak Sukik. Yayu.